Ketum Negerindera Prabowo Subianto meluncurkan program penggalangan day-nya untuk Pilpres 2019. Waketum Negerindera Arief Poyono menyebut target galang perjuangan itu sampai Rp10 triliun sementara Waketum Ferry Juliantono membantahnya. Jadi kita targetkan penggalangan day-nya ini kita mendapatkan Rp10 triliun. Nah nanti misalnya day-nya terkumpul itu akan jelas dilaporkan misalnya dibelikan apa. Nanti laporannya akan diaudit per tahun. Kalau misalnya DPD mau bikin kantor di daerah, nanti akan ditender. Misalnya partai kampanye, itu akan kita laporkan, kata Arief dalam perbincangan dengan Detikom, Rabu, 4 Juli 2018. Arief menyebut day-nya itu akan disimpan di rekening partai dan dikelola secara transparan. Arief menyebut day-nya itu tak hanya untuk Pilpres tapi juga untuk daerah. Ya kepada daerah juga salah satunya selain Pilpres. Jadi kalau ada calon kepala daerah berkampanye jadi partai yang membiayai, jawab Arief. Pendapat berbeda soal besaran day-nya disampaikan Waketum Grindra lainnya, Ferry Juliantono. Ferry menyebut tak ada target dalam penggalangan day-nya itu. Gak ada target dalam crowdfunding tersebut. Itu kan partisipasi masyarakat yang bersimpati terhadap perjuangan kami, kata Ferry. Dia juga menegaskan jika sumbangan itu tak bisa dipaksakan. Ferry mengatakan Grindra akan menerima sumbangan masyarakat seikhlasnya. Ia gak bisa dibatasi. Seikhlasnya, kan namanya juga perjuangan, tutur Ferry. Namun, kritik terlanjur muncul dari sejumlah parpol soal target penggalangan DNRP 10 triliun yang dinilai terlalu besar. Di antaranya dari PKB, Golkar, Nasdem, dan PPP. Partai koalisi pemerintah itu menilai target itu terlalu besar dan membebani masyarakat. Partai Nasdem menilai target itu kontraproduktif dengan kritik yang selama ini disampaikan Grindra. Jika kita bilang sekarang hidup susah, pengangguran banyak, rakyat makin miskin, kenapa malah minta sumbangan pada rakyat? Bukannya itu artinya malah menyusahkan rakyat? Kontraproduktif ujar Ketua DPP Partai Nasdemmer Nasuryani Chaniago kepada wartawan. Bahkan, Golkar menyebut Grindra terlalu ambisius dengan menarget penggalangan DN sebesar Rp 10 triliun itu. Golkar menyebut target itu juga tak realistis. Besar sekali. Apa tidak terlalu ambisius tuh? Hitungannya dari mana ujar Ketua DPP Golkar Aceh Hasan. Sementara itu, wasikjen PKB Daniel Johan mengingatkan jika target itu terlalu besar. Dia pun mewanti-wanti Grindra jika target itu malah akan membuat masyarakat sinis. Kalau mematok yang tidak realistis, malah nanti masyarakat jadi sinis. Namanya penggalangan DN sepenuhnya kerelaan masyarakat, ucap Daniel.